Halo teman-teman, di video kali ini saya akan review soundcard dari Altron ini tipenya Altron U24 MK2 ini seri terbaru ya dari Altron kalau seri lamanya bentuknya enggak kayak gini jadi agak bulat kalau ini kotak terus seperti ini tampilan depannya nah teman-teman Altron U24 MK2 ini solo channel ya tapi bisa multitrack ini channel satunya XLR jadi khusus mic condensor atau untuk mic dynamic juga bisa ada phantom power nya tinggal dinyalain ada gain nya di channel 1 terus channel 2 nya ini jack ya 1x4 untuk instrumen instrumen nya bisa di boost juga tinggal di klik dan ada pengaturan untuk gain nah yang menarik di Altron U24 MK2 ini ada LED monitoring nya jadi teman-teman pas recording atau pas mixing bisa kelihatan input output nya dari sini terus ataupun si audionya nanti klip atau pik bisa kelihatan disini nah ini ada output monitor ini untuk speaker ya menggunakan jack 1x4 mono-mono terus ada direct monitoring untuk monitoring yang low latency banget kalau di klik ini paling kanan output untuk headphone nah yang kerennya lagi si Altron U24 ini sudah menggunakan USB Type-C ya jadi transfer datanya lebih cepat low latency juga terus si sample rate nya ini up to 24x192 terus kalian juga bisa direct monitoring nya mono atau stereo oke kita langsung tes aja ya kemampuan si Altron U24 ini kita menggunakan Cubase terus menggunakan instrumen dan menggunakan mic condenser oke teman-teman sekarang saya sudah menggunakan Cubase ya DAW nya ini dari mic Altron CS35 condenser masuk ke channel 1 menggunakan Phantom Power ini gain nya saya boost di arah jam 2an seperti ini sample suaranya oke saya akan kurangin gain nya di jam 12an cek 1,2,3 cek cek 1,2,3 ini gain nya di arah jam 12an seperti ini sample suaranya saya akan kurangin lagi ini jam 9 cek 1,2,3 cek 1,2,3 nah enak juga ya si frekuensi high nya terus low nya juga empuk oke langsung aja kita cobain menggunakan instrumen kurangin lagi Terima kasih telah menonton